Intro Universitas 11 Maret bersama Takmil Masjid Nurul Huda UNS, Lazis UNS dan Lembaga Koordinasi Gerakan Taman Pendidikan Al-Quran LKG TPQ Kembali mengadakan seratu rahmi guru TPQ sesoloraya yang keempat dengan tema Indonesia mengaji Jadikan Lelah Kita Lillah yang berlangsung di Aula Utama Masjid Nurul Huda UNS pada hari Minggu 1 November 2015 Acara yang dihadiri perserta hingga 3.000 pengajar TPQ itu mendatangkan narasumber Syuhada Bahri selaku Ketua Dewan Dakwa Islam Indonesia Ustadz Asep Sobari dari Akademi Syiroh dan Ustadz Robi Yansah dari Dai Daerah Pedalaman Pulau Maluku Acara ini diadakan karena butuhnya motivasi atau dukungan untuk guru TPQ di era saat ini Sehingga harapannya narasumber bisa menjadi inspirasi agar guru TPQ bisa menjadi lebih semangat dan istiqomah dalam mengajar Harapannya nanti disini sesuai tema kita adalah lelah kita, jadikan lelah kita lelah Harapannya apa teman-teman di 2015 ini menggunakan lelah mereka itu untuk Allah Seperti itu, ditambah semangat, istiqomah dan semoga disini menjadi apa namanya Inspirasi untuk teman-teman guru TPQ di seluruh raya untuk kembali banget dan tetap istiqomah Semoga nanti tiga narasumber itu memberikan pacuan, motivasi dan ilmu tersendiri Untuk teman-teman guru TPQ yang hadir disini ada hampir 3.000 guru TPQ yang hadir Tadi yang disampaikan oleh MUI Solo Prof Zainal itu adalah disini mengawali untuk di Solo untuk tahun ini Dan harapannya tahun depan adalah tidak cuma di Solo, tapi di Indonesia Jadi harapannya disini selatuh rahim guru TPQ itu tidak cuma di seluruh raya Tapi harapannya juga ada di luar seluruh raya Karena ternyata antusias dari teman-teman ada dari Magheta, dari Blura, dari Ceparan juga Ternyata datang disini untuk mengikuti Tapi harapannya tahun depan mereka sudah di kota masing-masing Terima kasih telah menonton!